Ketemu lagi, jumpa lagi di kelas CAM 404 untuk materi digital marketing. Dari digital marketing ini, ini sudah yang kedua kali ya, kalau misalkan teman-teman sudah ada yang ikut di sebelumnya, mungkin sudah kenal. Tapi sepertinya ada nggak yang sudah pernah ikut kelas saya sebelumnya? Boleh dong di kolom chat atau di kolom komentar, teman-teman bisa kenalan. Pernah ikut kelas saya atau nggak ya sebelumnya? Hampir semuanya perdana ya? Oh pernah? Oke, ada yang pernah, ada juga yang belum. Malam hari ini kita akan banyak ngobrolin, banyak sharing buat teman-teman semua. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Asti bahwa digital marketing ini adalah salah satu trend, salah satu ilmu, disiplin ilmu yang mungkin barangkali, saya nggak tahu ya, mungkin beberapa tahun mendatang. Ini mungkin dimasukkan ke kurikulum, baik ke anak-anak yang tingkat SMK biasanya ya, atau mungkin di anak-anak kuliahan. Karena kita nggak tahu, memang buat saya pribadi ini adalah crucial banget. Jadi kalau misalkan banyak generasi muda yang paham tentang digital marketing ini, sesungguhnya ini sangat membantu untuk pergerakan UMKM kita. Tidak hanya UMKM lokal, tetapi UMKM nasional. Artinya nanti jauh ke depan itu harapannya adalah kita nggak jualan di negeri sendiri, tetapi mungkin kita sudah berangkat ke lintas benua gitu. Itu harapannya, sebetulnya tujuannya itu besar banget. Dan SMKM ini salah satu yang aktif, mengawali atau menggawangi buat anak-anak muda untuk belajar digital marketing from step yang paling sederhana. Jadi perlu dicatat, from step yang paling sederhana. Jadi yang teman-teman mungkin kalau yang baru pun nanti bisa memahami. Mungkin seperti itu pembukaannya ya teman-teman. Tema kita malam hari ini yaitu digital marketing mastery, penguasaan digital marketing 1.0. Memang nanti ada tingkat lanjutannya lagi. Ini adalah tingkat basicnya dulu buat teman-teman semua. Dasar digital marketing yang harus punya teman kuasa itu apa gitu ya. Itu yang akan kita bahas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islahuddin. Teman-teman boleh panggil saya Pak Islah, Mas Islah atau apapun ya. Saya owner dari Paun Digital. Saya punya bisnis satu lagi juga namanya Dewamampet.com ya. Paun Digital.com, Dewamampet.com. Ini adalah bisnis yang memang saya jalankan pure dari online, dari digital ya. Jadi karena berangkat dari tahun 2011, saya bermain internet marketing. Kalau tahun 2011 kita belajarnya lebih banyak. Fotodidak, lebih banyak sendiri. Jadi tidak semasif sekarang komunitas banyak. Ada forum-forum banyak sehingga teman-teman harusnya bisa lebih keren lagi, bisa lebih hebat lagi gitu. Selain dari bisnis, saya juga ngajar. Jadi salah satu fasilitator di Google Gapura Digital ya. Kalau suka ikut kelas Gapura Digital itu biasanya saya rutin kalau nggak isi di hari Jumatnya, biasanya hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, kebetulan Sabtu kemarin saya baru isi kelasnya secara live stream ya di YouTube-nya Google Indonesia. Nah, kemudian saya juga ngajar di rumah kreatif GUMN, Bank BRI, Jakarta Pusat, sebagai mentor atau trainer digital marketing juga. Jadi memang fokusnya kita lebih banyak bantu UMKM untuk berlangsung digital. Nah, sebagai panduan buat teman-teman semua ini malam hari ini kita kelompokkan atau kita bagi menjadi beberapa menu atau menjadi beberapa materi yang teman-teman meskipun waktunya sangat singkat tapi saya pengen mengenalkan dulu nih. Pertama itu yaitu basic digital marketing, kemudian yang kedua nanti bagaimana teman-teman bisa memulai mengenali produk dan segmen market sama kemudian mengelola aset digitalnya. Nah, kita udah tahu nih basic digital marketing mau ngapain. Kemudian kita kenali dulu produk kita sama yang nggak kalah penting adalah marketnya ini seperti apa. Nah, itu juga penting banget. Lalu setelah itu aset digital apa yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi pasar yang tadi sudah tersebar gitu ya. Dan aset digital inilah yang menjadi salah satu amunisi atau senjata kita untuk makin mendekatkan kita dengan target market. Lalu kemudian dari punya aset digital apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya kita membangun sebuah konten? Nah, konten ini penting sekali. Sampai yang terakhir yaitu adalah membangun traffic. Traffic-nya teman-teman punya aset digital, nggak ada traffic, ya percuma juga. Jadi, kelima hal ini adalah hal-hal yang paling dasar, yang paling krusial, yang teman-teman harus pahami. Harus siap ketika teman-teman nanti mungkin mau terjun jadi seorang digital marketer. Nah, digital marketer itu disiplin ilmunya saya lihat sekarang itu makin meluasnya. Dan makin spesifik, makin khusus. Jadi, ada instrumen-instrumen yang mungkin makin berkembang ya. Nah, itu penting banget sih buat ini. Nah, kita ngomongin soal basic digital marketing nih. Nah, kalau ngomongin basic digital marketing gitu kan, kita belajar dari data. Nah, ternyata memang total populasi di Indonesia ini kan sekitar 214 juta ya. Dan yang kabar baiknya memang pandemi ini kemarin kita ngerasain banget gitu kan. Sekitar 73% lebih ya. 73% dari total pandemi kita itu memang sudah menggunakan internet. Nah, fungsinya tentunya banyak sekarang itu orang makin cakep digital bahasanya gitu ya. Makin keren digital, makin menguasai digital. Karena semuanya sekarang serba terkoneksi. Semua sekarang serba menggunakan, terhubung ya. Terhubung antara satu aplikasi dengan aplikasi lain. Bahkan kita yang mau kemana-mana saja nih, kalau mau jalan-jalan, mau ke sebuah tempat, mengunjungi sebuah tempat, itu kan harus ditunjukkan terhubung lah, terkoneksi dengan aplikasi ya. Itu misalkan peduli-lindungi dan lain sebagainya. Jadi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sebetulnya pandemi itu kebetulan aja ya. Tapi memang beberapa tahun belakangan ini kita sudah fokus ke arah sana. Pembentukan ke arah digital itu sudah mulai terbentuk ya. Nah, saya selalu melihat, selalu melihat data. Karena digital marketing itu teman-teman harus terbiasa. Tidak ada istilahnya seorang digital marketer itu menurut saya, asumsi saya. Nah, itu tidak ya. Tetapi digital marketer itu nanti bekerja berdasarkan data. Seperti halnya ini, salah satu contoh yang bisa saya kasih lihat gitu ya. Oh, datanya tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia ini sekian. Yang akses internet sekian. Bahkan yang punya SIM card atau mobile connection-nya itu dua kali lipatnya atau berapa kali lipatnya gitu ya. Karena jelas, satu orang kan punya beberapa perangkat gadget, handphone, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, maka kita juga mesti data, kita mesti tahu gitu kan. Dalam satu tahun tren belakangan itu, apa aja sih top rank gitu ya. Top rank itu website-website yang paling banyak dikunjungi oleh orang Indonesia. Ini terkait nanti bagaimana kita memanfaatkan informasi ini gitu ya. Contoh misalkan, pasti kalau di negara kita yang teratas itu adalah Google ya. Mau lewat mobile phone ataupun mau lewat desktop. Nah, lewat desktop ataupun lewat ini ya, kebanyakan orang memang mencari informasi itu. Apalagi di masa pandemi. Banyak banget yang mereka lihat itu sumbernya dari mesin pencari Google. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih datanya. Teman-teman bisa lihat. Betapa data ini mungkin tiap tahunnya trennya berubah. Kita nggak tahu. Tapi begitu ada data ini, kita jadi paham. Oh, ya. Jadi, saya mesti melihat nih trennya apa nih. Nah, tren berikutnya yang teman-teman harus pahami kalau kita mau mengenal basic digital marketing ini adalah platform sosial media apa yang paling hits banget di Indonesia. Ini, research-nya itu adalah di Januari 2021. Nanti 2022 mungkin yang namanya TikTok ini kan sekarang posisinya ada di peringkat ke-9 ya. Peringkat kesekian gitu. Ini bisa mendongkrak nih kalau nanti 2022 di awal tahun nanti ditampilkan. Karena apa? Karena memang kemarin itu naik banget ya. Ketika orang mungkin menggunakan TikTok. Mungkin sekarang ini orang juga banyak menggunakan platform LinkedIn untuk awalnya mungkin dipakai membuat koneksi. Atau katakanlah dia mau memamerkan ininya, apa namanya, portfolio-nya. Jadi, ini tren yang akan terus berkembang. Dan yang jelas di negara kita, YouTube masih mendominasi. Apa yang akan kita lakukan dengan data-data ini? Nah, kita harus paham banget nih. Buat anak-anak muda ini harus cepat banget merespon. Karena saya yang ngajar UMKM aja tuh, kita tuntut untuk segera merespon. Nah, kalau teman-teman ketinggalan ya saya. Dan, kalau teman-teman nanti menjadi seorang digital marketer, teman-teman harus paham bagaimana menguasai advertising di digital marketing, yaitu dengan kita melihat data. Berdasarkan riset ya, data orang-orang yang aktif untuk klik iklan, kemudian mereka melihat-melihat iklan, membaca iklan, dan lain sebagainya. Itu usianya kurang lebih adalah usia produktif ya. 18 sampai 24. Terus kemudian ini tertinggi kedua ya. Tertinggi pertamanya di usia 25 sampai 24 tahun artinya. Platform-platform yang menggunakan social media ini, mereka inilah yang jadi trend market saat ini. Trend iklan saat ini. Jadi, kalau teman-teman punya produk, udah diasumsikan aja. Berarti orang-orang yang sekarang usianya 25 sampai 34 tahun nih, kalau 1-2 tahun lagi, mereka bakalan jadi orang-orang yang mungkin usianya nambah. Dan tetapi, semakin bertambah, mereka udah terbiasa, bercakap digital bahasanya. Kita nggak ngerti. Makanya mereka target yang bisa kita bidik. Nah, ngomongin basic digital marketing, ini menarik. Basic digital marketing ini, kalau saya sederhanakan ya. Teman-teman bisa cari literasi atau rujukan-rujukan yang lainnya. Cuman saya ingin menjabarkan aja sebenarnya. Kalau misalkan yang namanya digital marketing itu, ini adalah salah satu upaya, atau salah satu cara kita sederhananya, yaitu memasarkan produk, atau jasa kita. Karena kan kita bisnis itu ada yang bisnisnya produk, fisik, ada yang bisnisnya berupa jasa gitu ya. Nah, kita memasarkan secara online. Yang kita gunakan, yang kita gunakan untuk memasarkan produk itu platformnya apa saja gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi teman-teman bisa lakukan gitu ya. Karena nanti tergantung produknya juga gitu. Dan kita memanfaatkan platform apa saja. Nah, ini saya coba jabarkan. Ada yang menggunakan website atau blog untuk penetrasi pasarnya ya, menggunakan digital marketingnya langsung ke website atau blog. Atau ada yang dengan sosial media saja ya. Sosial media itu banyak banget. Tadi kan kita lihat sosial media atau YouTube. Kemudian ada WhatsApp juga kategori sosial media juga ibaratnya. Walaupun dia komunikasi. Kemudian ada sekarang mungkin kalau yang namanya sosial media itu, Google Business juga menurut saya adalah salah satu sosial media yang dibuat oleh Google untuk memasarkan produknya, brand bisnis ya lokal ya. Nah, itu juga salah satu. Kemudian ada Instagram yang lagi ngehit, TikTok gitu kan. Kita pakai Reels. Teman-teman pakai. Sekarang di YouTube ada YouTube Short gitu kan. Nah, itu semuanya jadi salah satu platform yang bisa teman-teman gunakan. Ada yang bertanya, Bimas, apa? Email marketing ini apakah masih berdampak? Jelas. Email marketing ini adalah salah satu penghubung di saat teman-teman misalkan lost contact ya. Kalau teman-teman lost contact itu penghubungnya lewat email gitu kan. Lalu kemudian nanti kita ada bahasan tentang pay traffic. Pay traffic ini menggunakan ads ya. Pay traffic ini ibaratnya kalau website kan bisa menggunakan SEO ya. Search Engine Optimization. Organic Traffic. Tapi kalau yang pay traffic memang kita dapatkan berdasarkan karena kita iklan. Beriklan itu mengeluarkan investasi atau uang gitu ya. Nah, itu biasanya bisa menggunakan Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads. Ada beriklan di sebuah platform misalkan portal berita gitu kan. Di detik dan lain sebagainya. Ada tick ads. Sekarang juga banyak pasang kayak misalkan kita pasang iklan di platform online gitu ya. Misalkan media-media online itu juga sama. Itu disebutnya adalah pay traffic. Traffic yang kita dapatkan karena kita beriklan. Dan yang berikutnya yang kita lakukan sebagai upaya digital marketing yaitu menggunakan marketplace. Atau teman-teman istilahnya punya e-commerce. Itu juga salah satu. Dan lain-lain masih banyak lagi. Tapi saya pengen malam ini pembahasannya mungkin lebih fokusnya ke 5 hal ini dulu lah istilahnya. Nah, pastinya alasan ketika orang ditanya kenapa sih harus pakai digital marketing yaitu kita bisa menjangkau target market yang sangat spesifik. Contoh satu hal ketika saya memasarkan bisnis saya yang pertama yaitu DewaMampet.com itu memang kita mau menyasarnya satu daerah, satu location yaitu di kota Semarang. Nah, awalnya dengan kita membidik target market yang spesifik ini itu tercipta karena begitu kita bikin konten, begitu kita bikin website, begitu kita bikin blog, artikel. Itu kita kelihatan pembacanya gitu ya, kita kelihatan terlihat dari insightnya. Kalau di Instagram itu enak ada insight, kemudian kalau di Facebook juga ada gitu ya, kalau pakai fanpage itu ada datanya. Kalau menggunakan iklan pun juga kita ada datanya. Nah, itu kita bisa menjangkau target market yang spesifik dan terukur lagi gitu kan, itu enaknya. Lalu, percepatan pengenalan brand ini lebih-lebih, ya nggak pasti dong. Saya pernah memecahkan rektor itu ketika DewaMampet ini kan kita buka cabang di kota Bandung ya. Semarang sudah oke nih, sudah lumayan jadi market leader gitu kan untuk kategori bisnis sanitary cleaning gitu. Kemudian kita naik lagi, buka cabang lagi di kota Bandung. Jam 9 pagi saya buka websitenya, ya istilahnya baru mulai online gitu ya. Nah, kemudian saya memanfaatkan pay traffic waktu itu saya iklankan lewat Google Ads. Nah, jam 9 launching, jam 10 sudah dapat orderan. Nah, itu bayangkan ya, jam 10 itu cuma butuh waktu 1 jam loh. Untuk bisnis ini bukan hanya brandnya naik ya, tetapi langsung closing gitu ya. Kalau kita bicara soal closing gitu kan, ujung-ujungnya kan kita nanti arahnya adalah ke arah closing gitu kan. Agar bisnisnya bisa berjalan terus gitu kan. Nah, itu cerita ya, cerita bagaimana best practice saya, bagaimana best on truth saya menjalankan digital marketing. Kemudian, membangun komunikasi dua arah dengan konsumen jelas, dengan adanya social media. Ya, orang bisa menjelaskan brand kita tanpa kita ngomong, karena orang menjelaskan. Orang merasakan, oh memang brandnya bagus kok gitu. Saya udah pernah kerjasama, saya udah pernah coba produknya oke, dipakainya juga enak. Nah, itu adalah komunikasi dua arah. Kadang ada banyak, kita bilangnya haters, padahal bukan haters ya. Justru dengan adanya orang-orang yang memberikan review-review dari mulai mungkin mereka kecewa dengan produk kita, itu sebetulnya mereka membangkit kita bahwa, eh, gue sayang nih sama lo gitu kan, dari bisnis lo ini masih kurang oke. Makanya kita kasih reviewnya bintang tiga, supaya kita belajar untuk bisa memperbaiki. Jadi, membangun komunikasi dua arah. Kalau zaman dulu orang bisnis, kita bisa didikte oleh beberapa produk. Kalau sekarang enggak, karena bagaimana kita mau mendikte ya, artinya netizen itu akan mengatakan apa adanya, karena itu komunikasinya jadi dua arah. Dan kita nggak bisa bertindak semena-mena, atau misalkan layanannya kita jadi cuek, atau layanannya asal-asalan, karena di sini ada komunikasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah meminimalisir biaya marketing. Jadi, kalau teman-teman bayangkan ya, zaman saya 2011 itu kita masih sebar brosur ya. Nah, di saat orang masih sebar brosur, saya fokusnya pada iklan. Iklan yang saya andalkan, yaitu itu adalah menggunakan artikel atau SEO ya. Bayangkan teman-teman yang seangkatan saya, yang bisnis itu, mereka menggunakan brosur. Cetak brosur saja tahun itu mungkin masih 500 ya, 500 ribu untuk satu rim. Nah, itu pun aja belum tentu tersebar semua dalam waktu yang singkat. Satu brosur itu nanti butuh orang yang mengirimkan lagi. Kadang-kadang orang baru dikirim, baru dikasih saja, udah langsung dibuang ke teman-teman. Nah, ini bedanya sama digital marketing ya. Lalu, omni-channel. Nah, setelahnya kita bisa tampil di channel atau omni-channel. Setelahnya, banyak channel yang bisa kita gunakan pilihannya. Ini adalah salah satu, kalau saya bilang adalah pengalaman atau journey saya di dalam digital marketing itu, memang saya rasakan cukup oke lah ya, karena makin ke sini, makin trendnya makin naik. Nah, saya coba kemarin sampaikan ke teman-teman bahwa trend digital marketing di tahun 2021. Karena kan ini sebenarnya kita udah mau akhir tahun ya. Nah, itu yang pertama yang naik itu e-commerce. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanti terjun sebagai salah satu digital marketer atau buat bisnis sendiri, atau misalkan teman-teman memang senangnya jadi orang yang bekerja di sebuah perusahaan dan teman-teman pengen menjadi digital marketer gitu ya, artinya teman-teman nggak harus tahu gitu kan, apa sih yang lagi trend gitu kan. Kemarin di 2021 trendnya e-commerce naik banget gitu kan. Pasal pandemi, orang belanjanya lewat online, yang bisnis produknya sudah naik gitu ya, maksudnya sudah dikenal sama orang gitu ya, itu cuannya makin tinggi, makin naik banget. Itu e-commerce ya. Kemudian yang kedua, trend yang naik juga di 2021 kemarin itu adalah voice search. Millenial ya, millenial itu punya kebiasaan namanya the lazy habit ya, mereka males gitu kan. Bahkan ngetik aja, nyari di Google aja udah males gitu ya. Makanya orang-orang itu sekarang menggunakan alat bantu ya, Google Assistant, atau misalkan ya mungkin ada lagi yang lain selainnya, itu untuk mencari sesuatu. Kalau saya udah pernah coba gitu kan, voice search ketika teman-teman mungkin coba aja, cari jasa saluran mampet semarang gitu. Teman-teman ngomong di handphonenya dengan kata kunci jasa saluran mampet semarang gitu. Itu yang muncul adalah Google Business punya dewa mampet, nomor satu gitu ya. Udah kita coba gitu ya, mau posisinya dari Kalimantan, mau posisinya dari manapun gitu ya, itu muncul ya. Nah makanya saya memanfaatkan voice search ini dengan cara apa? Kalau trendnya voice search berarti, tadi misalkan trendnya e-commerce, kalau trendnya e-commerce kita bisnisnya lewat e-commerce nggak? Kalau nggak, ya berarti saya nggak pilih. Nah jadi teman-teman lihat, bisnis yang teman-teman bantu nih, bisa nggak dimasukkan ke ranah e-commerce? Jangan sampai kita merasa gini, ah e-commerce itu kan banting orang harga gitu kan. Nah itu karena kita nggak tahu strateginya. Padahal e-commerce ini adalah salah satu penyumbang traffic tertinggi. Jadi kita jangan bikin yang pasaran juga gitu ya, mentang-mentang kita jualan di e-commerce fotonya sama semua. Nah itu nggak, jadi ada tekniknya ya. Ada tekniknya buat teman-teman semua. Jadi penyumbang traffic tertinggi itu sebetulnya dari e-commerce. Jadi kalau ada salah satu produk teman-teman di situ, kemudian nanti orang belanja. Dan ketika teman-teman kirim, teman-teman kirim produk berdasarkan misalkan orangnya dari mana gitu. Lalu teman-teman bisa nggak memasukkan channel-channel teman-teman yang lain? Bisa, di-print aja. Misalkan ini bahwa kita loh punya social media Instagram. Kalau misalkan yang mau beli langsung ke web, ada banyak promo website kita. Itu nggak masalah. Kita punya banyak pilihan nih buat teman-teman semua ya. Nah itu saya memanfaatkan, karena bisnis saya jasa, saya memanfaatkan voice search. Trend pencarian menggunakan suara. Dan ketika orang mencari dengan berbagai kata kunci, harapannya produk saya, brand saya itu muncul. Ini sudah ada yang raise hand. Boleh diketik dulu aja. Nanti saya selesaikan dulu ke teman-teman. Boleh tanya, ya langsung aja tanya. Mau tanya, boleh tanya. Nanti dibacain sama mbak moderator kita. Nah ada video marketing. Nah kenapa saya lihat bahwa video marketing ini naik? Ya karena sekarang everyone, kalau dulu motonya yang penerbangan, everyone can fly gitu ya. Kalau sekarang everyone can be artis gitu kan. Setiap orang bisa jadi artis buat channelnya dia sendiri gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena dengan adanya video marketing ini, kita di YouTube channel salah satunya, kita bebas mengekspresikan apa yang sedang kita tekuni, kita mau bangun personal branding kah, atau kita mau membangun pengenalan brand produk kita. dan setiap channel itu kalau dia kontennya bagus ya, dia punya ceruk pasarnya sendiri saya lihat. Dan punya subscribernya sendiri. Nah ini yang menarik gitu ya. Kalau dulu kita nonton sesuatu itu didikte oleh stasiun televisi, kalau sekarang nggak bisa. Semua orang itu udah punya channel-channel yang dia mau tonton sendiri. Kemudian nggak terikat misalkan dia nontonnya nanti harus di jam sekian. Nanti nggak, karena nanti bisa diputar ulang. Apalagi setelahnya sekarang makin banyak yang juga berbasis video itu ya, kayak misalkan TikTok, Reels, kemudian apa namanya, YouTube juga mengeluarkan YouTube short gitu ya. Tujuannya adalah mungkin buat orang-orang yang nggak punya cukup waktu banyak untuk menikmati video, tetapi dia tetap bisa terkoneksi dengan brand-brand kita. Nah, ada yang lagi namanya Artificial Intelligence. Ini adalah salah satu trend juga yang dipakai gitu ya. Sekarang ini banyak banget perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI. Nanti juga teman-teman bisa nih. Ini jadi salah satu disiplin ilmu juga yang mahal juga nih ya, Artificial Intelligence ini ya. Ini, AI ini kecedasan buatan yang memang dipakai perusahaan-perusahaan yang sudah besar untuk menganalisis data ya, melacak penjualan, sampai kita mempelajari pola perilaku pelanggan. Nah, ini saya pernah, segerhananya gini, saya pernah mencoba gitu ya, dalam sebuah acara di pelatihan bisnis untuk UMKM, saya minta para UMKM itu buka di Google Map, dan saya minta mereka melihat, coba dicek gitu ya, saya ngomong gitu ya. Coba dicek Bu, disitu dicek, lihat bahwa kontribusi atau misalkan selama dua hari, tiga hari yang lalu, Bapak Ibu kemana? Ada nggak? Tertera nggak di situ, di Google Map? Ternyata tertera teman-teman. Karena Google menggunakan salah satu, yaitu untuk melacak pola perilaku pelanggan atau pola perilaku konsumen itu dengan menggunakan itu, Google Map itu. Jadi, kemana kita pergi itu terekam. Kayak teman-teman misalkan dua hari yang lalu, jalan-jalan ke mal, itu ada di situ. Dan mereka kagetku, ya betul juga ya. Nah, itu adalah salah satu cara. Jadi, nanti kalau misalkan kita menggunakan iklan, Google Ads atau apa istilahnya gitu ya. Jadi, datanya ini valid loh. Ini misalkan kita jual produk kosmetik, dan saya akan diarahkan pada orang-orang yang kebiasaannya mungkin suka datang. Suka menikmati pedikur, suka misalkan nyalon, suka ini. Karena kan itu data kita kemana itu sebetulnya terintegrasi. Nah, itu artinya menggunakan artificial intelligence. Nah, ada lagi yang namanya interactive content. Nah, ER ya. ER atau VR ya. Virtual interactive. Nah, virtual interactive ini kemarin sempat booming pada saat saya lihat itu yang sederhananya ada beberapa startup yang memanfaatkan waktu kemarin idul kurban. Nah, idul kurban itu banyak orang yang nggak bisa keluar rumah karena ketekaan darurat gitu ya. Terus startup ini melihat peluang ini, dan orang bisa melihat ya, bisa melihat virtual reality. Jadi, dia bisa melihat seberapa realnya gitu ya. Misalkan, kambingnya nih. Itu pakai virtual interactive itu benar-benar kelihatan gitu kan. Kelihatan nggak cuma kayak di bayangan kita, tapi kayak real gitu, nyata gitu ya. Makanya kemarin itu cukup rame juga dengan interactive content ini. Ini juga nanti, ini akan trend nih. Saya yakin 2022 juga mungkin akan berkembang lagi ya interactive content. Kalau yang lain nggak saya bahas ya, misalkan sosial media apa sekalian. Itu udah lama gitu. Tapi ini saya ngomongin 5 hal yang baru. Dan di tahun 2022, mungkin akan ada yang baru lagi. Kayak animasi, kayak itu kan sebetulnya ya itu udah. Nggak ada lama gitu ya. Tapi akan trend lagi tuh sekarang-sekarang ini. Video marketing, mungkin ada animasi marketing dan lain sebagainya. Tapi saya melihat, teman-teman harus paham. Ada beberapa trend yang ternyata luas ya. Ternyata teman-teman nanti bisa manfaatkan juga. Nah, kemudian untuk setelah kita tahu nih basic digital marketing, kita bisa gunakan apa saja tadi ya. Untuk menggunakan digital marketing misalkan. Website kah? Kita mau pakai platform sosial media kah? Kita mau pakai platform email marketing kah? Kita mau pakai marketplace atau apa gitu ya. Penting juga langkah selanjutnya adalah bagaimana mengenali produk dan sisi marketnya. Jadi untuk mengenali produk itu sebetulnya mudah ya. Kebutuhan. Kita punya produk nih. Kita pengen tahu marketnya ada apa enggak. Cara yang pertama yang pilih segera hanya itu adalah dengan menggunakan Google Suggest. Saya akan kasih lihat, teman-teman semua biar ada bayangan. Google Suggest nih maksudnya gimana ya Pak Ista? Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan. Nah, Google Suggest ini ketika misalkan, teman-teman lagi butuh apa sih sebetulnya? Saya pengen beli misalnya malam-malam nih kita pengen beli ayam bakar. Nah, kita bisa, ini namanya Google Suggest nih. Ketika kita pengen sesuatu, coba aja tanya dulu di mesin pencari gitu kan. Apa sih yang paling banyak biasanya muncul gitu ya. Nah, kita sebagai pemilik bisnis itu harus terbiasa. Nah, dengan hal yang sederhana seperti ini aja kita harus mereset data gitu kan. Lagi-lagi digital marketingnya adalah soal about data. Misalkan ayam. Nah, ini yang muncul adalah misalkan ada ayam geprek, ayam goreng, ayam rica-rica, ayam teriyaki, ayam goreng mentega, ayam gepuk pak gembus, nama brand yang udah muncul gitu kan. Jadi, menarik banget kalau nama brandnya udah muncul. Nah, jika kita pengennya udah ayam bakar deh dong. Nah, begitu kita ngetik, saya kan di lokasi di Jakarta Pusat nih, di Bendungan Hilir. Ketika saya mau mencari ayam bakar, apa nih yang muncul nih gitu kan. Nah, ini ternyata ada ayam bakar terketak, ada ayam bakar Jakarta, ada ayam bakar Jakarta-Bana, ayam bakar Aliwang, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk menganalisa bagaimana market itu mencari produk kita dengan kata kunci apa. Nah, ini kan kebutuhan nih ya. Jadi, kalau teman-teman jualan, tetapi di sini nggak ada yang cari. Ya, jangan jualan gitu kan. Nggak ada yang cari gitu kan. Memang ada yang punya idealisme gitu kan. Idealisme, oh saya pengen bikin produk yang unik gitu kan. Saking uniknya nggak ada yang nyari gitu. Akhirnya dia bakar uang banyak gitu kan. Bisnisnya nggak bisa, darah bisnisnya nggak bisa ngalir. Akhirnya tutup juga. Nah, kalau saya sebenarnya kalau teman-teman mau belajar, ini aja dulu. Ada nggak sih kebutuhan untuk mencari bisnis atau kata kunci apa yang paling banyak di sana orang? Ini adalah cara kita riset target market. Yang pertama dengan Google Suggest. Atau misalkan kita nanti akan cari nih. Ketemunya apa? Misalkan ayam bakar terdekat. Ketika saya lokasi di sini, ayam bakar terdekatnya apa sih gitu. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman. Ini ada Google Bisnis nih. Ini Google Bisnis. Tampil di halaman pertama kan. Teman-teman bisa lihat. Google Bisnis atau kalau kita yang nggak terbiasa nyebut Google Bisnis, namanya Google Map. Jadi, ini menunjukkan bahwa ada banyak nama-nama brand bisnis yang muncul di halaman pertama pencarian. Selain itu, ada beberapa marketplace, kemudian platform, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kebayang kalau dengan kata kunci yang salah satu misalkan ayam bakar terdekat, dan ada salah satu channelnya teman-teman di sini ya, ada salah satu channelnya teman-teman di sini, itu saya yakin deh, pasti ada yang ngeklik gitu ya, pasti ada yang mempelajari, dan kenapa gitu ya, UMKM yang kita arahkan untuk bisa tayang di halaman pertama gitu ya, karena tadi mesin pencari itu kan risetnya nomor satu ya, Google gitu ya, tertinggi traffic-nya, ranking-nya gitu. Itu karena kita dorong supaya mereka tuh minimal muncul di sini. Untuk memunculkan di sini, tentunya dengan digital marketing, dengan SEO, dengan SEM, search engine marketing, kemudian dengan memanfaatkan produk-produk Google juga bisa. Sederhana. Jadi, lewat pertama adalah Google Suggest. Itu cara mengenali market ya. Lalu kita ngomongin yang berikutnya, yaitu setelah market tadi ya, bagaimana kita analisa market dengan Google Suggest ya. Nah, yang kedua itu dengan Google Trend. Ini juga memang harus mengerti juga nih. Nah, ini adalah salah satu strategi. Salah satu strategi. Kalau teman-teman mau jual sesuatu, produk sesuatu gitu ya, teman-teman manfaatkan aja bantuan dari biaya gratis. Nah, misalkan ada yang jualan, ini nggak? Ada yang jualan hijab nggak disini? Kira-kira saya mau tanya nih, menurut teman-teman, kalau saya nanya hijab, ini produk hijab ini rame-nya di kota mana ya? Ada yang bisa bantu jawab ya? Sebelum saya buka datanya. Menurut teman-teman, kalau jualan hijab, nih, pasti rame di kota mana nih? Aceh. Oke, ada yang jawab lagi nggak? Mungkin bantu saya gitu, kalau misalkan saya mau jualan hijab nih, kira-kira rame di kota mana sih? Kalau Jawa, Bandung, Surabaya, Jepara gitu ya, Jawa gitu ya, Agresik, Arab, oh Arab ya, Arab kayaknya rame nggak ya, Jakarta dan sebagainya. Menarik ya, menarik teman-teman. Nah, kita lihat coba, kita lihat real datanya ya, ketika teman-teman, misalkan mencari hijab, kita tinggal ketik aja. Hijab ya. Enter, satu dulu, satu kata kunci dulu. Nah, ini di sini ada seluruh dunia, ada 12 bulan terakhir, maksudnya kita mau riset 1 tahun, ada 1 tahun, ada 4 jam terakhir, ada 1 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, 90 hari yang lalu, dari 2004 sampai sekarang, atau kapan gitu ya. Nah, kita bisa mencari datanya ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita nggak mau seluruh dunia, karena kita targetnya Indonesia aja. Kita ubah aja kayaknya. Nah, ini berubah datanya, teman-teman. Kita lihat di sini. Dari, ini lokasinya tadi ya, yang jawab-jawab tengah, yang jawab Jakarta, dan sebagainya. Kita lihat dulu. Dari subwilayah, kita bisa kecilkan lagi. Kolumometriknya, misalkan jadi kota. Spesifik ya. Ternyata yang rambil di, Banjarnegara. Tadi ada yang bilang Jepara, ada yang bilang Aceh, yang bilang lain-lainnya gitu ya. Ini ada di kota, Jakarta ada di kota berapa ya? Kita lihat dulu Jakarta. Jakarta ada di peringkat 34. Nah, maka kalau teman-teman salah membaca data, perasaan saya udah ngiklan, mas. Saya udah ngiklan, mas. Saya udah ngiklan ke kota-kota ini. Tapi kok kenapa? Sepi. Ya, kita nggak lihat data ini. Kita lihat data ini nggak sih? Kita memanfaatkan ini nggak sih? Untuk misalkan, kalau di Google itu, tipikalnya kita bukan jual retail ya, bukan jual satuan, tapi kita mau bangun pasukan reseller. Misalkan reseller, dropshipper, atau pasukan distributor, atau misalkan agen-agen di kota-kota ini nih sebetulnya. Karena ini permintaannya tinggi. Kata kuncinya ini, banyak yang tinggi. Nah, ini kalau yang lagi tren, yang lagi tren ini kan ada berita gitu ya. Ada berita yang lagi tren, misalkan ini, 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 yang hari ini ngetrend sih. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata beritanya yang lagi ngetrend soal kabar-kabar ini nih gitu. Misalkan, apa segala macam. Nah, itu buat teman-teman belajar untuk yuk membaca data, mencari target market gitu. Nanti kalau beriklan, udah, kita potensikan kota-kota ini aja nih untuk di-boosting iklannya gitu ya. Jangan jauh-jauh, jangan ngelenceng dari kota ini. Sekarang kita bandingkan. Karena frasenya itu biasanya banyak ya. Kan, kata kuncinya jilbab. Karena ada orang yang nyebutnya jilbab, kalau ada jilbab, ada kudung, ada macam-macam ya. Kita pakai jilbab, kita bandingkan. Ini yang hijab yang warnanya biru, jilbab yang warnanya merah. Ternyata orang masih masih tinggi dengan kata kunci hijab. yang disini temen ini. Penis, minat untuk hijab, kotanya tidak berubah. Seperti itu ya. ketika kita sudah mengenali target market ya, target marketnya ngumpulnya di mana, teman-teman itu bisa mulai, oh ternyata pantesan selama ini kita mungkin masih sepi gitu ya. Trafficnya kenapa kecil gitu ya. Karena mungkin kita nggak bisa riset secara mendasar gitu ya. itu teman-teman ya. Oke, setelah tadi kita menggunakan Google saja, kemudian kita menggunakan apa-apanya, Google Trend gitu ya. ya screennya sebentar saya saya ini kan dulu. Saya coba siapkan screennya lagi. Nah jadi tadi yang kedua dengan menggunakan Google Trend, pertama tadi menggunakan Google saja ya. Kalau saya tekan F2 mainnya. oke, nah ini jadi tadi Google Trend teman-teman udah bisa lihat ya caranya dan alangkah bagusnya sih kalau teman-teman misalkan mainnya itu per frase. Banyak orang yang saya lihat ya, mohon maaf, itu nggak sesabar itu untuk mencari data. Nah kalau saya biasanya membiasakan diri, saya bedek dulu kata kuncinya apa, kemudian di kota mana, dan itu kata kunci itu langsung saya arsipkan. Karena tadi kan bisa di-download ya, kata kuncinya bisa di-download. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini ada tanda download-nya. Ini bisa kita save nih kata kunci yang banyak muncul ini gitu kan. Biasanya saya save karena formatnya CSV atau kayak Excel gitu. nanti data ini akan kita jadikan salah satu senjata untuk kata kunci apa dan kota mana gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan. Lalu yang ketiga adalah Facebook Insight. Nah ini biasanya kalau teman-teman nanti buka Facebook, ini yang bagi produknya, produk-produk yang kegemaran, produk-produk yang ada keunikan gitu ya. Terus kan berhubungan sama hobi gitu kan. Biasanya kan itu trend ya. Kalau trendnya, mau kita tahu gitu kan. Saya biasanya menggunakan Facebook Insight ya. Facebook Insight. Nanti kita lihat aja di sini. Begitu kita misalkan mencari kata kunci ABCD gitu kan. Ini teman-teman biasa buka Facebook aja. Kemudian nanti teman-teman kalau pas lagi mau beriklan gitu ya. Kita bisa risetnya dulu nih. Menggunakan Facebook Insight. Ini teman-teman bisa lihat dapatkan data. Biasanya nih seperti yang tadi yang kita riset ya. Risetnya usia berapa, kemudian dia laki-laki atau perempuan, dan kata kuncinya misalkan apa nih. Kita harap apa nih. Itu kita bisa melakukan riset menggunakan Facebook Insight. Nah, ada lagi yang risetnya itu menggunakan marketplace. Marketplace Insight. Nah, kalau saya biasanya pengen tahu nih produk apa yang lagi laris. Sudah kita buka aja salah satu marketplace. Contoh Shopee. Nah, kalau teman-teman misalkan cuma brochipper atau reseller gitu. Jadi kalian aja di sini. Apa sih yang rame? Produk terlaris. Nah, produk terlaris nih. Ini produk terlaris. Ini yang baru laris hari ini. Top 10 produk terlaris mungkin selama pandemi, selama ini. Nah, kita bisa lihat. Jadi kalau kita mau jual, kurang lebih ya kita bisa lihat nih caranya dia membuat, menampilkan fotonya, kebutuhannya gitu kan. Penjualannya ini sampai 150 ribu plus-plus gitu kan. 103 ribu gitu kan. Jualannya per bulan. Nah, ini kan ini banget gitu ya. Maksudnya rekor banget. Dan di marketplace yang ini mungkin beda. Nanti di marketplace Tokopedia mungkin beda lagi. Di Lazada, di BB itu ada semua. Nah, kita belajar memanfaatkan itu. Itulah yang namanya istilahnya marketplace inside. Atau kita mengenali target market itu dari sini. Nah, jadi teman-teman saya ulang lagi ya. Untuk mencari mengenali produknya. Produk kita segmennya masuknya ke market mana itu bisa kita cari dulu di sini. Menggunakan Google Suggest. Menggunakan Google Trends. Menggunakan Facebook Insight. Kalau produk kita memang keunikannya cukup ada gitu ya. Dan produk-produk hobi dan lain sebagainya. Lalu kita pengen tahu nih produk laris hari ini atau minggu ini atau beberapa hari ini apa kita buka. Harus buka. Kita lihat, kita cari di situ apa yang lagi happening saat ini. Lalu sekarang masuk ke bagaimana cara kita mengelola aset digital ya. Mengelola aset digital. Nah, ini mengelola aset digital ini memang saya arahkan teman-teman minimal punya 5 aset digital punya 5 aset digital ketika teman-teman nanti menjadi seorang digital marketer. Jadi yang pertama ini adalah Google Business. Kenapa Google Business powerful banget ya nanti akan saya kasih lihat karena Google Business ini bisa membuat bisnis kita naik ya dari sisi pencarian di Google ya. Kemudian ada marketplace akun. Salah satunya aja dulu gitu fokus atau teman-teman punya salah empatnya janganlah apa-apa ya nanti ada yang lainnya juga boleh. Nah, nanti setelah Google Business larinya bisa kesini teman-teman mulai bangun blognya atau website-nya karena ini rumahnya teman-teman semua. Nah, ini nanti alamat wordnya ini bisa diposting juga di sini di social media. Sekarang karena lagi trennya video marketing ya memang kita punya lima ini ada Google Business ada blog atau website kemudian ada social media social media-nya juga enggak cuma satu tapi ada beberapa marketplace sama YouTube ya channel YouTube. Nah, Google Business ini adalah yang pernah ikut materi saya kemarin sudah saya jabarkan ya bagaimana Google Business ini bisa mendatangkan traffic yang gede banget gitu kan mendatangkan traffic yang cukup oke dengan kata kunci kayak SEO gitu ya karena dia adalah listingan bisnis yang gratis. Manfaatnya adalah kita punya informasi di bisnis kita bisa aktual terbaru terus ada interaksi online dan kita bisa melakukan optimalisasi bisnis di Google Business nya gitu ya. Nah, caranya kita buat naikin GMB-nya ini dengan cara apa ya? Mbak Asli kalau waktunya udah mau habis tolong disampaikan ya? Ya, baik Pak masih ada sekitar 15 menit lagi. Oke, baik. Cukup sih kayaknya. Jadi misalkan kita mau optimalisasi GMB gitu ya dengan cara apa gitu ya? Itu pertama adalah pastikan bahwa informasi yang ada di Google Business nya teman-teman ini lengkap dari jam buka-tutup ada rumpur handphone ada alamat website ada misalkan deskripsi terus kemudian produk ini layanannya apa saja semakin teman-teman clear menjelaskan ini maka ini akan semakin naik dan orang itu nggak jadi bingung lalu rutinlah menambahkan foto bisnis atau foto usaha di Google Business seperti ini ya dengan adanya foto yang teman-teman bikin ini foto ini bisa dari teman-teman sebagai owner atau ketika ada pengunjung minta pengunjung untuk upload nah ketika pengunjung yang upload rasanya jadinya beda dan itu akan terindeks dengan cukup cepat ya lalu kemudian ada beberapa postingan yang bisa kita isi kalau di materi Google Business kemarin tuh saya jabarkan tuh ada postingan jenisnya info yang baru postingan misalkan lagi covid kebijakannya apa misalkan kita nggak ada makan di tempat pengiriman dan lain sebagainya lalu ada postingan produk gitu kan produk kita jual harganya berapa gitu ya kemudian ada postingan event acara gitu ya atau ada postingan yang namanya postingan penawaran gitu dan promo kemarin promo 10.10 nanti ada promo 11.11 12.12 dan lain sebagainya lalu ada ada review yang bisa kita respon review ini menaikkan traffic juga sih nah ini cara mengoptimasi gitu lalu ada lagi blog atau website kalau blog atau website ini saya mau kasih lihat teman-teman dulu biar teman-teman ada bayangan karena ada yang bilang apa kan kalau kita bikin artikel-artikel blog itu udah udah nggak usim mungkin buat sebagian orang udah udah nggak jamannya gitu ya tapi jangan salah karena google tetap menjadi mesin pencari yang paling banyak diketik sama orang apalagi dengan adanya virtual apa voice search tadi gitu kan saya melihat misalkan gini kayak produk saya gitu misalkan seluruh mantap semarang nah ini google bisnisnya google bisnisnya kemudian disusun sama websitenya gitu ya semakin kita banyak muncul teman-teman bisa lihat kalau dengan kata kunci misalkan satu ya ini satu kata kunci ada beberapa kata kunci lain yang udah saya buat biasa saluran nampak ini ada google bisnisnya satu kemudian ada websitenya kemudian ini ada sosial medianya instagram instagramnya udah muncul pertama nomor handphone kita kemudian ada twitternya ini sosial media juga ya kemudian ada youtube nya jadi saya bilang satu halaman satu kata kunci kita bisa mendominasi kita bisa mendominasi nah bayangkan kalau satu produknya teman-teman itu bisa muncul disini itu betapa orang misalkan wah ini bagus nih karena produknya itu dapat ditemukan secara luas kehadirannya gitu ya di mesin pencari aja nih ada google business ada website ada sosial media ada instagram ada twitter ada youtube gitu kan sampai mungkin yang lain-lainnya dan yang tadi saya bilang google businessnya ini kita update ya ini saya hosting di bisnis kita itu sekitar berapa kurang lebih 5 jam yang lalu kita posting dan gak semua soal jualan ya teman-teman bisa lihat disini ada tips ya ada tips misalkan nah ini ada promosi ada promosi ada tips membersihkan dengan kaca dan sebagainya itu teman-teman bisa memanfaatkan ya bisa memanfaatkan kemudian saya coba sesuatu lagi untuk yang nah ini teman-teman blog atau website tadi ya kita bikin artikel karena dengan adanya website ini memang informasi bisnis kita kemudian sales online 24 jam kita hanya tidur tetapi ada yang whatsapp ada yang nelfon dan lain sebagainya itu sangat memungkinkan sangat memungkinkan terjadi makanya teman-teman fokuskan dulu nanti produknya adanya di sosial media atau adanya di mesin pencari ibaratnya yang harus kita kita siapkan nah kalau tadi dengan website itu pastinya dengan SEO ya SEO ini salah satu upaya kita untuk membuat website ini terindeks di anak pertama SEO ini menggunakan artikel artikel ini yang kata kuncinya memang kita riset kata kuncinya nah karena yang namanya SEO itu nah ini cara kerjanya SEO itu yang pertama yaitu dia meng tahap awal ini crawling dia kumpulin semua informasi dari seluruh web gitu kan kemudian setelah di crawling dia diindeks setelah dikumpulkan informasi biasanya dia akan di list atau diindeks ini mana yang artikelnya sesuai gak sih sama kata kuncinya gitu ya lalu setelah itu baru di ranking ini cara kerjanya SEO ini jadi pertama di crawling dulu ini mana website-website yang menulis artikel tentang misalkan ayam bakar atau artikel tentang misalkan jasa misalnya saluran lampu atau misalkan artikel yang menuliskan tentang misalkan produsen hijab atau misalnya pasminah atau apa gitu ya atau teman-teman jualan properti gitu ya itu akan prosesnya tiga kali ini di crawling kemudian indexing sampai akhirnya di ranking yang di ranking ini adalah pastinya yang paling sesuai paling sesuai antara judul antara isi artinya tidak take-bait atau tidak informasinya juga original gitu ya itu cara kerja nah kalau untuk riset kata kunci sebetulnya teman-teman bisa gunakan ini ya untuk riset kata kunci itu apa yang paling banyak diketik sama orang itu menggunakan all in title kemudian ada riset kata kunci menggunakan google keyword planner ada riset kata kunci menggunakan keywordtool.io sama riset kata kunci menggunakan google suggest.io ini teman-teman nanti coba buka sendiri bagaimana teman-teman nanti bisa riset kata kunci kalau di keywordtool.io ini bisa buat riset kata kunci apa yang paling banyak diketik sama orang di channel youtube di instagram di google bahkan di mesin pencari yang lain juga ada ya sama mungkin di twitter dan lain-lain itu yang yang biasa saya lakukan nah kalau marketplace kalau marketplace ini karena dia tempat ngumpulnya penjual sama pembeli menurut saya yang paling trusted itu marketplace karena barang kalau misalkan belum diterima atau ada cacat kita masih bisa uangnya bisa kembali makanya kenapa teman-teman harus pakai juga kalau produknya adalah produk fisik karena marketplace ini memiliki jaminan traffic jaminan traffic jadi kalau kita pengen naik itu cepat banget yang penting konsepnya paham bagaimana membangun branding disana jangan bikin fotonya yang pasaran asal-asalan deskripsinya gak diisi kategorinya gak ada bahkan gak lengkap misalkan warnanya ada warna merah ada biru ada ini nah itu teman-teman harus jeli itu memanfaatkan lalu peningkatan penjualannya itu signifikan karena begitu dia naik misalkan produk kita banyak lagi ada promo 10-10 kalau terpilih teman-teman bisa tinggal paginya itu keteteran ngantar-ngantar produknya maksudkan pengesanan nah memang ada perang harga yang mainstream orang membandingkan yang harga tertinggi harga yang terengah tapi menurut saya masih tetap oke juga sih kalau teman-teman menggunakan ini sebagai salah satu penumpang traffic supaya trafficnya bangun brandnya cepat nah optimasinya adalah kita gak mau main gak mau main kurang harga tetapi kita bisa memanfaatkan katakanlah yaudah mungkin ada momen-momen tertentu misalkan ada diskon ada garansinya misalkan itu kayak ada ini nya buy one get two misalkan bisa itu udah berdua kemudian ada ya tentunya kita fokus pada kemudahan dan kecepatan kalau misalkan yang terbiasa belanja online dia mau cek OD kan juga bisa juga dengan cara mengoptimasi marketplace ini harapannya teman-teman bisa dapat banyak pelanggan-pelanggan yang nanti bisa jadi loyal customer nah kalau di social media ini teman-teman bisa manfaatkan misalkan ada instagram instagram ini yang paling penting adalah kontennya kontennya menarik postingnya kontenu dan sekarang memanfaatkan yang fitur instagram ini yang paling harus memanfaatkan adalah reels ada reels ada instagram live ada instagram story ini yang gak boleh kalau fit mungkin postingnya gak harus setiap hari tapi kalau ini usahakan aktif seminggu sekali kalau facebook bagusnya kalau memang untuk jualan ya di event karena kalau di facebook personal bisa di band bikin konten yang berbeda dari instagram jangan mirroring aja jangan kalau bisa ada karena gini kalau instagram itu kekuatannya foto kalau facebook kekuatannya tulisan makanya copywritingnya penting disini copywriting sama diiklankan nah yang terakhir materi saya adalah bangun konten nah sebagai strategi yang paling ditunggu-tunggu sama orang-orang follower subscriber kemudian misalkan fans kita itu adalah konten konten disini adalah bagaimana kita membuat perencanaan itu harus direncanakan kalau mau bikin konten makanya kenapa ada satu brand itu kelihatannya jenuh karena isinya cuma jualan doang karena dia gak merencanakan padahal konten itu harus direncanakan sampai nanti didistribusikan mau pakai channelnya apa tujuannya adalah bukan jualan tetapi membangun awareness tak kenal maka kenalan dulu tak aruf dulu nah disini nih jadi brand awareness ini nanti bisa mendatangkan konversi konversinya bisa misalkan konversi langsung ke closing atau konversi untuk supaya orang mau berlama-lama menikmati konten kita kalau instagram atau channel youtube kan minimal orang mau berlama-lama nih itu tujuan konversinya adalah orang kalau website tidak bounce rate bounce rate itu orang penglihat website kok baru satu detik udah keluar gitu kan menarik gitu tiga detik udah keluar padahal kalau dia bisa bertahan satu menit dua menit itu rekors itu namanya kita memanfaatkan konten nah konten itu bisa berupa foto saya berupa foto misalkan di instagram di bisnis nah ini kita biasanya pakai sarana-sarana yang edukasi lah misalkan jadi kalau lagi trendnya apa ya kita ngomongin soal apa kalau kemarin lagi rame misalkan squid game squid game itu kan teman-teman juga bisa menjelaskan itu dan nanti dihubungkan sama bisnisnya teman-teman apa gitu ya kemudian konten yang berikutnya itu misalkan konten di youtube nah konten di youtube ini teman-teman bisa membuat seri serinya ini kalau yang saya lihat itu niche ya satu niche satu bahasan kalau teman-teman misalkan ngomongin soal satu game gitu kan itu niche-nya itu tentang game online misalkan atau nanti tentang misalkan suka berladang atau suka berkebun nah itu misalkan tentang hidroponik jadi satu niche itu bagus kemudian di tiktok misalkan kita bikin tentang menjelaskan apa nih yang unik dari bisnis kita gitu ya kalau di real instagram nah ini juga salah satu konten yang bisa teman-teman bikin gitu ya dan sekarang real instagram itu dengan waktu yang 30 detik itu kita bisa gak menampilkan sesuatu yang membuat orang itu mau kepo gitu misalkan konten artikel yaitu di website di blog atau di postingan facebook itu copywriting andalannya copywriting itu dari mulai judul-judulnya headline headline-nya headline yang membuat orang itu mau nge-click dan lain sebagainya lalu ada lagi sekarang konten jenisnya audio ada podcast ada radio streaming dan lain sebagainya itu juga tetap menjadi menarik ya karena tiap bisnis pasti nanti punya rangahnya sendiri-sendiri dan yang berikutnya adalah konten jenis infografis konten infografis ini biasanya paling banyak dimunculkan di social media di instagram dan lain sebagainya nah kalau kita udah bikin konten manfaatnya ini bisa ketemu nanti target market yang potensial karena mereka menikmati lalu kalau kita membahas satu bahasan ya kita jadi lebih unggul gitu brand itu lebih unggul contoh misalkan teman-teman ngomongin soal hosting ya hosting atau web atau domain gitu pasti teman-teman keingetan apa sih kayak ini yang paling muncul banyak tuh kayak misalkan Niagara Host saya nyebut brand gitu misalkan ya karena emang itu salah satu yang saya lihat itu ini banget gitu ya unggul banget salah satu contohnya tapi mungkin disusul dengan yang lain-lainnya kayak di social media kita pasti ketemu deh dengan brand itu lalu dengan adanya konten itu membangun loyalitas interaksi menjaga hubungan baik dengan pelanggan karena mereka bisa share pengalaman mereka kalau ada keluhan kita juga jadi bisa tahu lalu kalau kita punya brand yang lainnya itu bisa dengan konten itu makanya ada konten yang bagus itu adalah yang konten berupa alur video alur-alur brand story brand story itu paling disenengin sama orang brand story itu ajak orang untuk ini ya menikmati dari alur ceritanya sampai akhirnya dia bisa diarahkan nanti ujung-ujungnya nanti ada arah sellingnya juga tapi dibungkusnya itu benar-benar soft banget nah yang terakhir adalah AIDA model AIDA model ini adalah rumus atau formula yang bisa teman-teman lakukan dari mulai kita bikin konten itu ada awarenessnya misalkan atau ada attentionnya misalkan attentionnya ini adalah orang kalau melihat salah satu iklan yang teman-teman di beranda muncul gitu kita kayak ini apaan sih gitu kan kemudian dari attention menarik perhatian itu ada interestnya kemudian setelah itu orang juga pengen buru-buru klik dan yang terakhir adalah orang mau belanja atau membeli produk kita itu AIDA model nah kalau traffic saya gambarkan seperti ini aja ya trafficnya teman-teman ya kita udah punya channel beberapa channel tadi ya aset digital ya nah ini cara kita membangun traffic pertama traffic itu ada dua ada organik ada fight traffic organik ini gitu ya kita bisa tadi bangun lewat Google My Business kemudian ada blog kemudian ada dari social media ada FB Twitter kemudian ada YouTube channel gitu ya kemudian dari forum-forum juga ini bisa salah satu forum jual beli marketplace marketplace ini ada marketplace di Facebook juga ada marketplace ada marketplace mungkin yang lainnya gitu ya marketplace kata dan lain sebagainya ini adalah salah satu organic traffic lalu yang berikutnya itu adalah fight traffic kita bisa dapatkan tadi lewat Google Ads ada Instagram Ads ada FB Ads mungkin nanti ada detik ada apa gitu ya macam-macam ya ada TikTok gitu ya ini adalah salah satu cara nah biasanya kalau kita digital marketer ini kita menganalisa menganalisa data yang masuk ya dari GMB data yang masuknya seperti apa dari sosmed ada insightnya kita lihat bahkan kalau dari sini enaknya nih bisa diukur ya conversion trackingnya ada nih kalau disini ada conversion tracking di Facebooknya juga ada menggunakan pixel Facebook kita bisa ngukur bisa bikin custom audience dan lain itu materi saya pada malam hari ini teman-teman mudah-mudahan yang malam hari ini saya sampaikan insya Allah bermanfaat semua terima kasih Mbak Asti Kem Pak Kompat terima kasih banyak saya akhiri dulu selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Isla terima kasih banyak atas penyampaian materi dan juga jawaban-jawaban tadi ya baik terima kasih teman-teman jangan lupa perhatikan jadwalnya karena setelah teman-teman belajar dan berdiskusi nantinya akan ada ujian akhir supaya teman-teman bisa klaim sertifikat di penghujung bootcamp tetap dijaga semangatnya sampai jumpa teman-teman selamat malam selamat menikmati selamat menikmati